Mas kanan ya sama kamu? Mas, aku udah punya suami. Kepain sih? Dari antar-antar sama cowok gembel kayak gitu. Motornya Juliat, tut! Rasanya sulit untuk mendapatkan restu dari bukanku nih. Kita gak harus nyarah kayak gini kan, Mas? Mama! Mas Rama, kalian ngapain di sini? Aku gak nyangka kalau Mama bakal ngapain hal sekeji kayak gini. Sari, b****. Sekarang aku udah puas. Juliat! Luar! Kalian! Udah sampe? Wah! Ayo, Mas. Masuk dulu. Oh, iya. Ike, masuk! Ngapain sih diantar-antar sama cowok gembel kayak gitu? Motornya Juliat, tut! Mama, gak boleh kayak gitu! Udah jangan dibantang! Masuk! Kamu lagi! Ike, aku pamit aja dulu ya. Keliatannya Mama kamu gak berkenan. Iya, emang! Mau dikasih makan apa, nak saya? Cinta! Mama! Udah masuk! Mas pamit ya? Iya, Mas. Kamu hati-hati ya. Lari tante. Hmm! Masuk! Boleh hari ini aku inginan. Suatu saat. Pasti buktiin. Pasti jadi orang susen. Mama jahat banget. Ya tegang usin, Mas Rama. Weh! Tante aja bro, gak usah dipikirin. Kalau si Mika suka sama lo, gue yakin. Ngapakan kemana? Udah lah. Ayo kita happy dulu aja. Ayo, ayo, ayo. Gue traktur kan? Udah nikmatin aja lo. Bumpa kita happy malam ini ya. Mas. Sebenernya kamu mau ngomong apa sih? Kok kayaknya penting banget? Mika, Mas mau ada yang diomongin. Yaudah, ngomong aja. Sepertinya hubungan kita udah gak bisa dilanjutin. Dan rasanya sulit untuk mendapat restu dari bukamu, Mika. Tapi kan, kita gak harus nyerah kayak gini kan, Mas? Bukannya Mas nyerah. Tapi kasih Mas kesempatan. Mas mau merantau kebalik papan. Kasih Mas kesempatan untuk merubah nasib Mas. Mas mau mengadu nasib. Dan nanti, kalau memang ada orang yang datang ke Mika, silahkan. Enggak, Mas. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup gak langsung menerima kenyataan ini, Mas. Lupain Mas ya, Mika. Kamu lupain Mas. Baik. Kalau itu mau, Mas. Aku akan lupain, Mas. Aku cuma bisa berdoa. Semoga kelak Mas bisa sukses. Permisi. Mika kemana, Mas? Tau. Pergi kali sama temennya. Lagi kesel juga kali sama Mama tuh. Gara-gara tuh pacarnya. Si lama. Nak kere tuh. Mausir. Jangan keterlaluan gitu dong, Ma. Pa, Mama itu buat begitu. Demi masa depan anak kita, Mika. Mau jadi apa dia nanti? Kalau pacaran sama si Gembel itu. Jangan pake nafsu, Ma. Papa tuh sekarang udah sakit-sakitan. Udah gak bisa cari duit lagi. Gak usah banyak ngomong. Gak usah. Kenapa? Mau pukul Mama? Pukul. Nasar istri yang tau diuntung. Papa tuh yang gak tau diuntung. Sakitan. Balet. Hah? Tante Julia? Eh, Asep ya? Tante abis dari mana? Ini abis belanja sebel deh. Si om gak jemput? Yaudah, saya antar aja yuk. Oh gitu? Iya. Kamu naik apa? Ini mobil saya. Yuk. Mobil kamu? Iya. Bagus juga ya mobil kamu. Biasa aja gak ada yang mewah dengan mobil ini, Tante. Keren loh anak muda zaman sekarang. Udah sukses. Pasti banyak cewek yang ngajar kamu. Tante bisa aja. Eh, ngomong-ngomong udah punya pacar belum? Kalau belum, emang kenapa? Ah, serius belum punya. Belum punya. Mau gak Tante jodohin sama anak Tante? Namanya Mika, cantik kok. Emang, emang Mika mau gak sama saya? Gampanglah. Itu nanti bisa Tante atur. Yang penting, kamu nanti abis ngantar Tante, ketemuan aja sama Mika di rumah Tante. Gimana? Mau? Setelah Tante aja deh. Yaudah, yuk. Mas! Mas Ramah tunggu! Mika? Kenapa Mika? Mas, mas serius mau pergi? Iya, Mika. Mas mau pergi. Apa ini, Mika? Itu, mas. Bawa obat bekal ya? Makasih ya, Mika. Kamu udah baik banget sama mas. Iya, mas. Semoga barang itu bisa bermanfaat. Mungkin suatu saat kalau mas lagi kepepet, mas bisa gunain. Terima kasih banyak ya, Mika. Iya, mas. Kamu jaga diri baik-baik ya. Mas, pergi dulu ya. Kamu jangan lama-lama ya pergi. Mas, pergi dulu ya. Nah, ini rumah Tante, Sep. Bagus juga. Ayo, masuk dulu. Sini aja, Tante. Yaudah, Tante mau caro belanjaan dulu. Sama bikin minum ya. Silahkan. Nah, nih. Kita buatin yang seger-seger. Minum. Maaf ya. Aduh, si Mika tuh suka kayak gitu emang. Gak apa-apa Tante. Mungkin Mika lagi banyak masalah. Anak zaman sekarang manja. Suka galau. Kalau gitu saya pamit pulang ya. Nanti lain kali saya kesini lagi. Oh gitu, buru-buru amat. Ya, soalnya saya masih banyak kerjaan lagi. Jangan lupa nanti mampir-mampir kesini lagi ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak, kasih untung. Mika, gimana sih malah nangis? Ada tamu mangelonong aja. Muin. Sopan banget. Mak, anak nangis bukan jadi anak panggung. Dol malah diomel. Apa-apa sih? Terlalu manjain Mika. Tuh, jadinya gini. Gak tau guntung. Tuh, senerah lagi. Mika, kamu yang sabar ya anak ya. Kamu memang gak berubah dari dulu. Sabar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, ada naaset. Silahkan, silahkan duduk. Ya, Tante. Ini ada sedikit oleh-oleh buat Tante, buat Mika, dan juga buat Om. Terima kasih. Ngerepotin aja. Sudeng banget. Ayo, ayo duduk. Nah, nih kebetulan ada Mika. Mika, temenin dulu ya. Mau bikinin dulu. Makasih, Tante. Mika, ngafin aku ya kalau kehadiranku ganggu kamu. Gak apa-apa. Santai aja lah. Ya, takut aja sih kalau aku ganggu kamu gitu. Gak apa-apa. Aku gak apa-apa kok. Ah, Tante seneng deh kalau kalian sudah mulai akrab ya. Makasih, Tante. Udahlah, kalian jadi aja. Daripada sama si Gembel itu gak punya masa depan. Mama, biasahan deh. Ya, iya dong. Bener, Mama. Asuker udah punya masa depan yang jelas. Udah, Tante gak apa-apa. Mika, kan butuh waktu untuk berpikir. Udah, gak usah pakai mikir-mikir. Pokoknya, kamu jajan semaset. Kalian lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini emang gitu suka ceplos-ceplos kalau ngomong. Iya, aku ngerti kok. Makasih ya. Kamu udah mau tau perasaan. Mas, kopinya diminum. Mas, aku pengen kita pisah rumah dari Mama. Eh, sebentar. Maksudnya ada apa ya? Kalian punya rencana mau pisah rumah sama Mama, terus ninggalin Mama sama Papa tuh yang lagi sakit-sakitan. Enak aja. Mama, kok ngomongnya gitu sih? Ih, yang ngejalanin rumah tangga kan aku sama Mas Asep. Mika, kamu tau apa sih tentang rumah tangga? Sudahlah, Yang. Kita bicarakan nanti aja ya. Pokoknya, dengerin ya. Asep, Mika, gak ada pindah rumah dari rumah Mama ini. Atau, ngecelekan kalian berdua. Serah Mama. Tuh, Sef, liat terlakuan si Mika. Selalu kalau dibilangin ngebangka orang tua. Nanti aku bicarakannya sama Mika ya. Iya, kamu nasihatin tuh. Jangan deh pakai pindah-pindah. Gak kesian apa. Tuh, liat papahnya Mika sakit-sakitan gitu. Pak, hati-hati dong makanya. Kalau jalan gak liat-liat sih. Papa, Mama ini ya. Udah tau Papa jatuh bukannya ditolongin malah dimakai. Capek Mama ngurusin Papa kamu tuh sakit-sakitan mulu. Julia. Eh, Sef. Mama mau kemana? Mama mau Arisan. Udah janjian sama teman-teman Mama. Sebel di rumah terus. Tuh, sama Papa kamu ada duit gak? Bagi duit dong buat Arisan. Kok cuma segini sih, Sef? Belum nanti makan. Belum nanti shopping. Kurang dong. Kamen lagi dong. Sejuta apa dua juta gitu. Gitu dong. Baru namanya mantu Mama kesayangan. Mau pergi dulu ya? Da. Niko. Dari mana aja kok baru pulang? Bukan urusan kamu. Hebat banget ya. Tau gak? Papa itu lagi sakit. Mama malah seneng-seneng di luar sana sama orang. Gak jelas? Kamu tuh gak jelas, gak jelas. Lagian Papa kamu tuh udah tua, tau gak? Mestinya cari uang. Malah sakit-sakitan. Mama tuh emangnya dari dulu gak pernah berubah. Kamu tuh anak kecil. Gak usah ya ku campur urusan Mama. Ya Allah. Bisa datanglah mamaku ya Allah. Mas, kamu kenapa? Kok merenung gitu? Usah aku bangkrut. Astagfirullah. Kegahanku macet. Tentara, ditangku dimana-mana. Kamu yang sabar ya. Di balik ini semua pasti ada hikmahnya. Maafin Mama ya. Karena Mama sering ngamburin uang kamu. Aku gak bisa berbuat apa-apa lagi kalau Mama terus-terusan minta uang. Sekarang kamu gak usah mikirin Mama. Mending kamu fokus ke usaha kamu ya. Kamu pikirin gimana caranya supaya usaha kamu bisa terkembang aja. Mas, ya saya. Lu ngertiin aku. Nantara ini aku mau keluar kota. Aku mau pinjem uang buat pada usaha. Yaudah kamu semangat ya. Amin. Mika, suami kamu kemana? Lagi keluar kota, Mama. Keluar kota aku gak bilang-bilang sih. Sebenernya suamiku bangkrut, Mama. Bangkrut kata kamu, Mika. Kamu ngomong serius kan? Ya Mas Asep keluar kota itu mau cari pinjaman, Mama. Gawat ini. Pasti gawat buat kamu, Mama. Suka mengambur-amburkan uangnya. Maksud papa apa? Udah deh, usah banyak campur. Ini ya nafsu aja. Mama. Mika, urusin papa kamu. Kamu yang sabar ya? Iya naf. Kamu juga yang sabar ya naf. Mudah-mudahan, usah suami kamu kekuling kemarin ya. Papa udah susah makan ya? Tante? Rama? Kamu udah di Jakarta? Iya. Tante apa kabar? Baik-baik. Keren ya kamu sekarang ya. Ante bisa aja. Tante, mau kemana? Mau pulang. Tadi abis nongkrong sama temen-temen sebentar. Gimana kalau Rama antar? Boleh, boleh. Yuk. Mika. Sini deh. Mama mau ngomong. Ngomong apa, mah? Semalam, mama ketemu sama Rama. Dan sekarang, Rama ternyata udah jadi orang kaya raya. Usahanya tuh udah sukses di Indonesia. Makanya dia balik ke sini. Gimana kalau kamu balik lagi deh sama Rama? Mah, ingat ya. Aku itu masih istri sahnya, Mas Asep. Mika, mau apa yang kamu harapkan dari Asep? Asep tuh udah gak jelas kemana rimbanya. Gak pulang-pulang, bangkrut lagi. Mama ingat gak? Dulu, waktu aku masih hubungan sama Mas Rama, Mama yang nyuruh aku buat putusin dia. Dan sekarang, Mama nyuruh aku nikah sama Mas Asep. Tiba-tiba, Mama nyuruh aku cerai gitu aja. Mama pikir aku b****, kawin cerai-kawin cerai kayak gitu. Mika, dengerin Mama dulu. Emang kamu gak pengen hidup senang, banyak uang, gak susah kayak sekarang? Mama tuh ya, pikirannya tuh udah dimana sih, Ma? Ini anak ya, malu dibilangin sama mamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Rama? Ada apa? Rama mau ketemu sama Mika. Mikenya ada, Tante. Cari Mika? Mika tadi kayaknya keluar sama temennya. Kenapa? Yaudah deh. Kalau gitu, Rama pamit aja, Tante. Eh, jangan-jangan. Gak ada rumah aja, yuk. Ayo, gak ada rumah aja. Gak ada siapa-siapa kok. Iya, Tante. Bisa ada, Tante. Gua ada suara. Lu, inget gak? Siapa ya? Julia! Keluar kamu! Julia! Keluar! Gak liat! Aduh, Tante. Gimana nih, Tante? Udah apa-apa, gak apa-apa. Udah biasa kalau Papa nyanyi itu kayak gini ya. Aduh, kok jadi kayak gini sih, Tante. Kamu kalau pulang-pulang aja, Pak. Ini dia, Tante. Oh, tapi jangan lupa ya. Nanti kamu selagi ya. Berat lagi. Tua nih, sain lagi. Nih. Pa! Papa! Pa! Oh, Mika. Sini aku buat tuh, Pak. Apa-apa kenapa? Tiba-tiba kepala Papa busing, Mika. Badan Papa panas banget. Aku hantarin ke rumah sakit ya, Pa. Pelen-pelen, Pa. Mama! Mama ngapain sama Mas Rama? Enggak, itu loh. Rama tadi udah nungguin kamu dari tadi. Semalam Mama kemana? Mama tau gak kalau Papa lagi sakit? Sekarang Papa lagi di rumah sakit, Ma. Kamu kan tau, Mika. Papamu kan sering keluar masuk rumah sakit. Udah biasa lah itu. Mama tuh ya. Emang bener-bener, tau gak? Udahlah, kamu temen lama deh ya. Mau masuk. Duduk. Mika, kamu apa kabar? Baik, Mas. Mas kapan pulang? Udah dari seminggu yang lama. Mi, Mas kangen deh sama kamu. Mas, aku udah punya suami. Sekarang suami kamu aja udah pergi. Mama, kamu ngomong kok kalau kamu udah cerai sama dia? Dia masih sah jadi suami aku. Jangan ngaco kalau ngomong. Kamu inget gak? Kamu janji sama aku buat hidup semati sama aku. Sekarang kamu ikarin gitu aja. Aku udah berjuang bisa sukses sampai sekarang. Buat mendapatkan restu dari ibu kamu. Sekarang kamu yang kayak gini. Aku gak tau, Mas. Aku harus kayak gimana. Aku udah banyak pikiran. Aku udah pusing. Papa ku lagi sakit, Mas. Aku melakukan semua ini. Semua demi kamu, Mika. Semua pengobatan Papa. Biar aku aja yang tanggung. Kok kayaknya mobil Mas Rama ya? Tumen banget gak dikunci semua Mama. Pasti ada yang... Ya Allah, ini apa-apaan? Hah? Ini kan bajunya Mas Rama. Cuma bajunya Mama. Ini apa-apaan lagi? Mama! Sama! Kalian ngapain di sini? Mama juga! Kamu bener-bener udah kelewatan ya? Aku gak nyangka kalau Mama bakal ngakuin hal sekeji kayak gini. Besar ini. Mama jadi tega sih sama aku. Rumah ini udah jadi neraka buat aku. Mungkin aku pergi dari sini. Dika? Dika! Jep! Kamu kenapa? Mas, Mama, Mas. Mama, kenapa Mama? Aku bener-bener gak kukah tinggal di rumah neraka itu, Mas. Aku pengen kita pindah. Sekarang kita pergi ya. Kita pergi ke rumahnya Buku. Kembalasan dari Rama. Sekarang aku udah puas. Mereka semua udah aku tipu. Rasain. Ini akibatnya udah bermain-main sama Rama. Tidak tau aku ketipu! Mereka hilang, hilang, hilang! Ketipu! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!